Pada bulan November 2021 lalu, dikabarkan kalau Jaehyun NCT bakalan bergabung dalam k-drama berjudul Banje Jumping of Their Own. Sayangnya nih, rencana itu akhirnya dibatalkan bahkan sebelum produksi syutingnya dimulai. Loh, emangnya kenapa ya? Kalau kamu ingin tahu informasi lengkapnya, terus simak video ini sampai habis yuk! Drama yang berjudul Banje Jumping of Their Own itu sendiri aslinya diadaptasi dari sebuah film berjudul sama yang pernah tayang pada tahun 2001. Film yang aslinya dipintangi oleh Lee Eun-ju dan Lee Byung-hun ini ceritain tentang kisah cinta yang membentang selama berabad-abad. Mereka berdua memainkan karakter In-woo dan Tae-hee. Keduanya sebenarnya adalah mahasiswa baru yang gak percaya pada cinta pandangan pertama. Namun, akhirnya mereka semakin dekat dan saling jatuh cinta. Sesudahnya, mereka saling berjanji untuk menyekel hubungan cinta mereka dengan cara melakukan Banje Jumping berdua. Sayangnya, mendadak Tae-hee meninggal begitu aja. Kisahnya lalu maju ke masa depan sekitar 17 tahun setelah kematian Tae-hee. Kini, In-woo sudah menikah dan memiliki keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Meski begitu, Do-hee masih belum bisa ngelupain Tae-hee begitu aja. Hingga akhirnya, dia ketemu dengan seorang murid laki-laki yang mengingatkannya pada Tae-hee. Mulai dari caranya berbicara hingga bertingkah laku. In-woo pun berusaha ungkapin misteri siapakah siswa ini sebenarnya. Nah, versi drama remake-nya diperkirakan akan punya 16 episode, di mana masing-masing episodenya hanya sepanjang 25 menit aja. Rencana awalnya sih, proses syutingnya akan dimulai pada bulan Januari 2022 dan nantinya akan ditayangkan di Kakao TV. Jae-hyun NCT sendiri akan berperan sebagai Lim Hyun-bin, sosok siswa yang nantinya datang ke dalam kehidupan In-woo. Kabarnya, Jae-hyun putusin untuk ikut tampil dalam drama ini karena percaya pada naskahnya dan juga pada film aslinya. Namun sayangnya nih, pada tanggal 9 Desember 2021, dikabarin kalau proses remake drama itu akhirnya batal. Awalnya, perwakilan dari Kakao Entertainment sebagai komisaris utama dramanya nyatain kalau mereka udah jalani diskusi panjang dengan penulis naskah film. Tapi untuk menghormati keinginan sang penulis, akhirnya mereka putusin untuk membatalkan rencana pembuatan drama. Nah, siapa sangka nih kalau ternyata ada alasan lain dibaliknya lho. Alasannya adalah menghormati sang penulis skenario aslinya itu memang benar. Tapi rupanya, keputusan akhirnya diberikan karena sang penulis skenario memiliki perubahan keyakinan agama. Di masa kini, sang penulis skenario telah menjadi seorang umat Kristen yang taat. Makanya, dia menentang pembuatan ulang tentang kisah cinta antara dua pria dalam drama Banji Jumping of Their Own. Bahkan, dia juga gak isini negosiasi untuk sedikit mengubah ceritanya. Katanya, kalau kakau entertainment tetap nekat untuk lanjutin pembuatan drama itu, sang penulis naskah gak ragu-ragu untuk mengambil tindakan hukum. Hal itu sebenarnya dianggap gak biasa sih, karena biasanya yang memiliki hak untuk membatalkan remake adalah produser dari sebuah produksi. Gimanapun juga, yang memiliki hak ciptanya adalah sang produser. Keputusan pembatalan itu tentu aja bikin N-Citizen khususnya yang idolain Jae Hyun merasa sedih dan kecewa. Karena bagaimanapun juga, drama lain berjudul Dear M yang dipintangi oleh Jae Hyun terpaksa harus ditunda penayangannya. Alasannya sih, karena adanya tuduhan perundungan yang dirujukan kepada sang pemeran utama wanita, yaitu Park Hye Soo. Makanya, ketika kabar Jae Hyun akan bergabung dalam banjir jumping of their own, banyak sekali N-Citizen yang semangat dan menganggap sebagai debut acting Jae Hyun yang sebenarnya. Dan kini terpaksa N-Citizen kembali menelan pil pahit dan bersabar hingga Jae Hyun mendapatkan tawaran drama yang lain lagi. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Jae Hyun N-Citizen? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.